Intro Jalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui program Mari Membaca Alkitab. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk berkat-berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, sehingga malam ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan kami mohon bimbingan-Mu ya Bapak, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, boleh menguatkan iman kami dan boleh menuntun jalan hidup kami. Bapak, kami mau serahkan pembacaan dan perlindungan firman malam ini hanya dalam pimpinan tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema Mari Membaca Alkitab malam ini adalah BUS Firman Tuhan diambil dari YSKL 40 sampai YSKL 48 Demikianlah firman Tuhan Penglihatan tentang zaman baru Pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran baik suci yang baru Dalam tahun ke-25 sesudah pembohon kami, yaitu pada permulaan tahun pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditahlukan, Pada hal itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku, dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota, kesanalah aku dibawanya, dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur. Dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berkata kepadaku, Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti, dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok seluruh keliling bangunan itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur, yang panjangnya enam hasta. Hasta itu setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya satu tongkat dan tingginya satu tongkat. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur, dan menaiki tangganya. Ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu satu tongkat lebarnya. Kemudian ia mengukur kamar jaga, panjangnya satu tongkat dan lebarnya satu tongkat. Dan jarak antara kedua kamar itu adalah lima hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah satu tongkat. Kemudian ia mengukur balai gerbang itu delapan hasta, dan tiap temboknya dua hasta, dan balai itu ada di sebelah dalam. Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu, ada tiga kamar pada tiap sisinya. Ketiga-tiganya sama ukurannya, dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu, lebarnya sebelah dalam adalah sepuluh hasta, dan lebarnya sebelah luar tiga belas hasta. Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran satu hasta, dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah enam hasta pada kedua belah pihak. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang satu, sampai dinding belakang kamar jaga yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu. Lebarnya dua puluh hasta. Ia mengukur juga balai gerbang itu, dua puluh hasta, dan keliling balai gerbang itu adalah pelataran. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam, lima puluh hasta. Pada keliling pintu gerbang itu, di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga, dan pada tiang-tiang tembok, dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon kurma. Lalu dibawahnya aku ke pelataran luar. Sungguh, sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya tiga puluh. Dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu. Dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam. Seratus hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara. Dan sungguh, ada pintu gerbang yang menghadap ke utara, yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. Kamar jaganya tiga sebelah menyebelah. Tiap-tiap tembok dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama. Yaitu lima puluh hasta panjangnya dan lebarnya dua puluh lima hasta. Jendela-jendelanya, balai gerbangnya, dan gambar-gambar pohon koromanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang tujuh tingkat. Dan balai gerbangnya ada di sebelah dalam. Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang. Seratus hasta. Kemudian ia membawa aku menuju selatan. Sungguh ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan. Ia mengukur kamar-kamar jaganya. Tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya. Ukurannya sama saja dengan yang lainnya. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela yang sama dengan yang lain-lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Tangga ke situ adalah tujuh tingkat. Dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga di tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma. Satu batang di sebelah sini dan satu batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran, dalam juga ada pintu gerbang. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan 100 hasta. Lalu dibawahnya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan. Dan ia mengukur pintu gerbang itu. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Sekelilingnya ada balai-balai gerbang. Panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar. Dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma dan tangganya ke atas ada delapan tingkat. Lalu dibawahnya aku ke sebelah timur pelataran dalam. Dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ. Dan ukurnyanya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma. Sebelah sini dan sebelah sana. Dan tangganya ke atas ada delapan tingkat. Kemudian dibawahnya aku ke pintu gerbang utara dan ia mengukurnya. Dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Dan sekelilingnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar. Dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma. Sebelah sini dan sebelah sana. Dan tangganya ke atas delapan tingkat. Ada sebuah bilik yang pintunya di balai gerbang. Dan di sana orang membasuh korban bakaran. Dalam balai gerbang itu ada dua meja sebelah sini dan dua meja sebelah sana. Tempat menyambilih korban bakaran. Korban pengapusan dosa dan korban penembusan salah. Di samping kiri balai gerbang, di sebelah luar, ada dua meja. Di samping kanan balai gerbang itu juga dua meja. Jadi, di pintu gerbang itu ada empat meja sebelah sini dan empat meja sebelah sana. Semuanya delapan meja di situ untuk tempat menyambilih korban. Ada juga empat meja lagi untuk korban bakaran yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya satu setengah hasta, lebarnya satu setengah hasta, dan tingginya satu hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyambilih korban bakaran dan korban semblihan. Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan. Dan di atas meja-meja itu diletakkan daging korban. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam. Sungguh, di sana ada dua bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan. Satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap ke utara. Ia berkata kepadaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagi imam-imam yang bertugas di mesbah. Dan bilik yang mulai-imam yang bertugas di mesbah. Mereka ini adalah Bani Sadok dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh menegat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Lalu ia mengukur pelataran dalam, itu suatu empat persegi yang panjangnya seratus hasta dan lebarnya seratus hasta. Mesbah ada di hadapan baik suci. Lalu dibawanya aku ke balai baik suci dan ia mengukur tiang-tiang temboknya. Tebalnya lima hasta yang sebelah sini dan lima hasta yang sebelah sana. Lebar bitu itu empat belas hasta dan dinding sampingnya masing-masing tiga hasta. Panjang balai baik suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat. Dan dekat kedua tiang tembok itu ada dua tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar baik suci dan ia mengukur tiang temboknya. Yang sebelah sini enam hasta tebalnya dan yang sebelah sana enam hasta juga. Lebar bintu itu adalah 10 hasta dan lebar dinding sampingnya adalah lima hasta. Sebelah sini dan lima hasta sebelah sana. Panjang ruang besar diukur juga. Empat puluh hasta dan lebarnya 20 hasta. Lalu ia sampai ke ruang dalam. Ia mengukur tiang temboknya tebalnya dua hasta dan lebar pintu itu sendiri enam hasta. Dan lebar dinding di sampingnya tujuh hasta di sebelah sini dan tujuh hasta di sebelah sana. Ia mengukur panjang ruang dalam itu. Dua puluh hasta dan lebarnya. Dua puluh hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat Maha Kudus. Kemudian ia mengukur dinding baik suci itu. Enam hasta tebalnya dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling baik suci itu empas hasta. Kamar-kamar tambahan itu ada tiga tingkat. Dan pada satu tingkat terdapat tiga puluh kamar. Pada sekeliling dinding baik suci ada ceruk-ceruk untuk mengokokkan kamar-kamar tambahan itu. Sebab kamar-kamar itu tidak digabungkan pada dinding baik suci. Dan kamar-kamar tambahan itu semakin lebih besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga selaras dengan bertambah besarnya ceruk-ceruk pada tiap tingkat sekeliling baik suci itu. Ada tangga menuju ke atas dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat atas melalui tingkat tengah. Aku melihat bahwa alas baik suci itu lebih tinggi dari sekelilingnya. Dasar kamar-kamar tambahan itu berukuran satu tungkat penuh yaitu tingginya enam hasta. Tebal dinding yang disebelah luar kamar tambahan adalah lima hasta. Lebar bagian alas baik suci yang dibiarkan kosong adalah lima hasta. Di antara alas bangunan itu dan bilik-bilik ada jarak dua puluh hasta sekeliling bangunan itu. Dan pintu-pintu kamar tambahan keluar ke bagian yang kosong itu satu pintu di sebelah utara dan satu pintu di sebelah selatan. Dan lebar tempat yang kosong itu adalah lima hasta sekeliling. Bangunan yang terdapat di lapangan tertutup yang di sebelah barat lebarnya tujuh puluh hasta. Sedangkan dinding yang mengelilingnya tebal lima hasta dan panjangnya sembilan puluh hasta. Lalu ia mengukur baik suci itu seratus hasta panjangnya dan lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya seratus hasta juga. Begitu juga lebarnya muka baik suci bersama lapangan tertutup di sebelah timur seratus hasta. Kemudian ia mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-serambi di kedua belah seratus hasta. Ruang besar, ruang dalam, dan balai luar ditutupi dengan papan dan sekeliling ketiga ruang itu ada jendela-jendela yang berbidai dan serambi-serambi. Di hadapan ambang itu seluruh baik suci ditutupi dengan papan mulai dari lantai sampai ke jendela-jendelanya sedangkan jendela-jendela itu terlindung. Sampai bagian atas pintu dan ruang dalam dan juga di luar. Dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar kerup dan pohon-pohon korma. Di antara kedua kerup sebatang pohon korma dan masing-masing kerup itu mempunyai dua muka. Dari sebelah yang satu muka manusia dan dari sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon korma itu. Dan begitulah dibuat di seluruh baik suci. Dari lantai sampai ke atas pintu terukir kerup-kerup dan pohon-pohon korma pada dinding. Tiang-tiang pintu dari ruang besar adalah empat persegi. Dan di hadapan tempat maha kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai mesbah dari kayu. Tingginya tiga hasta, panjangnya dua hasta, dan lebarnya dua hasta. Sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Ruang besar mempunyai dua daun pintu dan tempat maha kudus juga mempunyai dua daun pintu. Pada pintu-pintu itu ada dua daun pintu yang dapat berputar. Dua daun pintu pada pintu yang satu, dan dua daun pintu pada yang lain. Pada pintu-pintu itu juga, yaitu pintu-pintu ruang besar, terukir kerup-kerup dan pohon-pohon korma, seperti pada dinding-dinding. Di muka balai bait suci itu, yaitu di luar, ada tangga kayu. Pada kedua dinding samping dari balai itu, ada jendela-jendela yang berbidai dan ukuran pohon-pohon korma. Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara, dan di bawahnya aku ke bilik-bilik sebelah utara, yang berhadapan dengan lapangan tertutup, dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara, ialah 100 hasta, dan lebarnya 50 hasta. Berhadapan dengan 20 hasta dari pelataran dalam, dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar, ada serambi yang berhadapan dan bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu, ada gang menuju ke dalam, yang lebarnya 10 hasta, dan panjangnya 100 hasta. Dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah, dan tingkat menengah dari bangunan itu, oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat 3, dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya, bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar, dan terdapat di hadapan bilik-bilik itu, panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar, panjangnya adalah 50 hasta. Tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan baik suci, panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah, bilik-bilik ini terdapat pintu masuk dari jurusan timur, kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya. Dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di sebelah selatan, di hadapan lapangan tertutup itu, dan di hadapan bangunan yang di ujung barat, ada juga bilik-bilik. Dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara, panjangnya dan lebarnya. Pintu-pintu keluar dan rancangannya, seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan, ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintas di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur. Kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. Lalu ia berkata kepadaku, Bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan, yang menghadap ke lapangan tertutup, adalah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang menekat kepada Tuhan, memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghabusan dosa, dan korban penelbus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar, sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Sesudah ia selesai dengan mengukur sepuluh bangunan dalam itu, ia mengiring aku ke menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan baik suci itu. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur, 500 hasta menurut tongkat pengukur. Lalu ia berputar dan mengukur sisi utara, 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi ke sisi selatan dan mengukurnya, 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya, 500 hasta menurut tongkat pengukur. Keempat sisinya diukur, sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta. untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang meneru, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk ke dalam baik suci, melalui pintu gerbang yang menghadap sebelah timur, roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh baik suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam baik suci itu. Orang yang mengukur baik suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah orang Israel. Untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menadiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka, atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menaciskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang kecil. Maka dari itu, aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang, mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka, dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, Hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang baik suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana baik suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah baik suci itu bagian-bagainya, pintu-pintu keluar, dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya, dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai baik suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah mahu kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai baik suci itu. Inilah ukuran-ukuran mesbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah satu hasta dalamnya, dan satu hasta lebarnya. Dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya satu jengkal. Dan inilah tinggi mesbah itu. Dari parit yang di dalam tanah sampai jalur sekeliling yang terbawah adalah dua hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah satu hasta. Dari jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas, ada empat hasta, dan lebar jalur sekeliling itu satu hasta juga. Tempat perapian itu adalah empat hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas empat tanduk. Tempat perapian itu panjangnya dua belas hasta, dan lebarnya dua belas hasta, jadi empat persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya empat belas hasta, dan lebarnya empat belas hasta, jadi empat persegi juga. Sekeliling hasta itu ada parit yang satu hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang setengah hasta lebarnya. Tempat mesbah itu adalah sebelah timur. Lalu ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah, beginilah peraturan mengenai mesbah itu. Ketika sudah selesai dibuat, dan hendaklah mempersembahkan korban bakaran di atasnya, dan menyiramkan darah kepadanya. Berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturan sadok seekor lembi jantan muda untuk korban penghapusan dosa, sebab merekalah yang boleh menekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebangtian, dan demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ambillah sedikit dari darah itu, dan bubuhlah itu pada keempat tanduk mesbah itu, dan pada keempat sudut jalur keliling itu, dan pada tepi sekelilingnya. Dengan demikian, engkau menyucikan mesbah itu, dan mengadakan perdamaian baginya. Ambilah lembu jantan untuk korban penghapusan dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar baik suci, di luar tempat kudus. Pada hari kedua, engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercelang sebagai korban penghapus dosa, dan orang harus menyucikan mesbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Sesudah upacara penyucian itu, engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercelang, dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercelang. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya, dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Selama tujuh hari, engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda, dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercelang. Tujuh hari lamanya, mereka harus mengadakan pendamaian bagi mesbah itu, serta mentahirkannya, dan dengan demikian mentahbiskan mesbah itu. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari kedelapan dan seterusnya, imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu, dan korban-korban keselamatanmu di atas mesbah itu, dan aku berkenan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian ia membawaku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang itu tertutup. Lalu Tuhan berbenan kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan ala Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya rajamu itu, oleh karena ia, raja, boleh duduk di sana, makan santapan di hadap Tuhan. Dan raja itu masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Lalu dibawanya, aku melalui pintu gerbang utara ke depan baik suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Tuhan berbimban kepadaku, Hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik. Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendakku firmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala umumnya. Dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditorak dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Beginilah firman Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, Hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya, maupun dagingnya, masuk ke dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadiran mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjanku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji, yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewasipanmu terhadap aku di dalam tempat kudus. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Iya, setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel. Tetapi orang-orang lewi yang menjauh daripadaku waktu Israel sesat daripadaku, dengan mengikuti berharam-berharam mereka, akan menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku, merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu gerbang Bait Suci, dan tugas pelayanan di dalam Bait Suci. Merekalah yang menyembeli korban bakaran dan korban sembelian bagi bangsa itu, dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa ini di hadapan berhala-hala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu, aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah permantuan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, atau mendekati segala barangku yang kudus, atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuat mereka yang kecil. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di Bait Suci, dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu, dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai imam-imam Lewi dari Bani Sadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelagarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku, dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelagarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian blu domba waktu mereka perspukas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam, atau waktu menyelagarakan kebaktian dalam Bait Suci. Mereka harus memakai destar lenan, dan memakai celana lenan. Tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar, menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelagarakan kebaktian, dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus, disebabkan kena pada pakaian imam-imam itu. Rambut mereka tidak boleh dicukur, atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Imam-imam tidak boleh minum anggur, kalau mereka hendak masuk ke dalam pelataran dalam. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri. Tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel, atau seorang janda imam, boleh mereka ambil. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Di dalam suatu perkara, mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakimi menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetepan-ketetepanku pada hari raya-rayaku dan menguduskan hari-hari sahabatku. Mereka tidak boleh melihat orang mati oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat dapaknya atau ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan, kakak adik laki-laki, kakak adik perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya. Sesudah pentahirannya, ia harus menghitung tujuh hari, dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, di pelataran dalam, untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, ia harus mempersembahkan korban penghapusan dosanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya. Dan janganlah belikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. Persembahan korban penghapusan dosa dan korban penembusan salah, merekalah yang harus memakannya. Dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan segala persembahan kudus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelengmu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Segala burung atau binatang yang sudah mati, atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas, janganlah dimakan oleh imam-imam. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25 ribu hasta, dan lebarnya 20 ribu hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas itu adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus 1-4 persegi yang panjang, dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25 ribu hasta, dan lebarnya 10 ribu hasta. Disitulah lataknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu, dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka, dan menjadi daerah kudus untuk tempat yang kudus. Yang 25 ribu hasta panjangnya, dan 10 ribu hasta lebarnya, harus menjadi milik orang-orang lewi, yang mendapat tugas pelayanan di dalam baik suci. Itulah kota-kotanya tempat mereka tinggal. Sebagai milik kota, harus engkau tentukan 5 ribu hasta lebarnya, dan 25 ribu hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu, haruslah terdapat di sebelah barat, dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus, dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan dua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai di perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel, dan menurut suku-suku mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aninya ya. Tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, Eva yang betul, dan Bat yang betul lah. Patut ada padamu. Sepatutnya lah, Eva dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang ditera. Sehingga satu bat isinya sepersepuluh Homer, dan satu Eva ialah sepersepuluh Homer juga. Jadi menurut Homer lah, ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu, satu sikal sepatutnya sama dengan dua puluh gira. Lima sikal, ya, lima sikal, dan sepuluh sikal. Ya, sepuluh sikal, dan lima puluh sikal adalah satu mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. Seper enam Eva dari sehomer gandum, dan seper enam Eva dari sehomer jele. Tentang ketetapan mengenai minyak, sepersepuluh bat dari satu kor, satu kor adalah sama dengan sepuluh bat. Seekor anak berumba dari setiap dua ratus ekor, milik sesuatu kaum seluruh Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Iyalah yang akan mengolah korban pengapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal satu bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban pengapusan dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang baik suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mesbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah, engkau harus memperbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja tanpa diketahui. Dengan demikian, engkau mengadakan pendamaian bagi baik suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya pascah dan selama tujuh hari, kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu, Raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban pengapusan dosa karena dirinya dan karena seluruh negeri. Selama tujuh hari raya-raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan yang tidak berjelah. Dan untuk korban pengapusan dosa, tiap hari seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah satu eva tepung dengan seekor lembu dan satu eva tepung dengan seekor domba jantan dan minyak satu hin untuk satu eva. Pada bulan ketujuh, pada tanggal lima belas bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti itu selama tujuh hari. Korban pengapusan dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak. Beginilah firman Tuhan, Allah, pada gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur, haruslah tertutup selama enam hari kerja. Tetapi pada hari sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu, imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu. Dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai putang hari. Penduduk negeri itu juga harus turut, sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari sabat dan hari bulan baru. Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada Tuhan pada hari sabat, ialah enam ekor domba yang tidak bercelah dan seekor domba jantan yang tidak bercelah. Korban sajian dari domba jantan haruslah diolah dengan satu eva tepung. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain berbantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk satu eva. Pada bulan baru, harus dipersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah, serta enam ekor domba dan seekor domba jantan yang tidak bercelah. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah satu eva tepung dengan seekor lembu dan satu eva tepung dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-lemba lain berkantung pada kemampuannya, serta minyak hin untuk satu eva. Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus memasuki melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri, pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan dan masuk melalui pintu gerbang selatan. Biarlah keluar melalui pintu gerbang utara, janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya. Tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka. Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu satu eva tepung diolah dengan seekor lembu jantan dan satu eva tepung diolah dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya serta minyak satu hin untuk satu eva. Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamaan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari sabat. Kemudian ia keluar dan sesudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup. Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur satu tahun yang tidak bercacat sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Di samping itu, setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian seperenam eva tepung dengan minyak sepertiga hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Demiakanlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap. Beginilah firman Tuhan Allah. Kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian itu dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan dan harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh memarisi milik pusakanya dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia memeliskan kepada anak-anaknya supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Lalu, dibawahnya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus dan sungguh disana di bagian barat sekali ada suatu tempat ia berkata kepadaku disinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapusan dosa dan membakar korban sajian dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar supaya dengan demikian mereka jangan mengunduskan umat Tuhan. Kemudian diirinya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke empat sudut pelataran itu sungguh di setiap pelataran sudut pelataran itu ada lagi pelataran pada keempat sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil 40 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya keempatnya sama ukurannya mengelilingi keempat pelataran kecil itu ada tembok batu dan di bagian bawah tembok-tembok batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat memasak ia berkata kepadaku inilah dapur tempat memasak dimana petugas-petugas baik suci memasak korban sembelian umat Tuhan kemudian ia membawa aku kembali ke pintu baik suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu baik suci itu dan mengalir menuju ke timur sebab baik suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari baik suci itu sebelah selatan mesbah lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur sungguh air itu membual dari sebelah utara sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya ia mengukur seribu hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu maka dalamnya sampai di pergelangan kaki ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu sekarang sudah sampai di lutut kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air sekarang sudah sampai pinggang sekali lagi ia mengukur seribu hasta lagi sekarang air itu sudah menjadi sungai dimana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi lalu ia berkata kepadaku sudahkah engkau lihat hai anak manusia kemudian ia membawa aku kembali ke nyusur tepi sungai dalam perjalanan pulang sungguh panjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana ia berkata kepadaku sungai ini mengalir menuju wilayah timun dan menurun ke arah bayi yurdan dan bermuara di laut asin air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar sehingga kemana saja sungai itu mengair segala mahiru hidup yang berkeriap di sana akan hidup ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengair semuanya di sana hidup maka penangkap penangkap ikan penuh sepanjang tepi mulai dari N gendi sampai N eklem daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar itu menjadi tempat mengambil garam pada ketua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu buahnya menjadi makanan dan taunnya menjadi obat beginilah firman Tuhan Allah inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belas suku Israel Yusuf mendapat dua bagian tanah itu harus kamu bagi rata yaitu tanah yang dengan sumpah ku janjikan memberikannya kepada nenek moyangmu dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu inilah menjadi perbatasan tanah itu di sebelah utara dari laut besar terus ke headlong sampai jalan masuk ke hamad dan terus ke sedat biruah sibraim yang terletak di antara daerah kota dansik dan daerah kota hamad terus ke hasar enon yang di daerah kota hauran demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai ke hasar enon sehingga daerah kota dansik dan juga daerah kota hamad terletak di sebelah utaranya itulah sebelah utara di sebelah timur mulai dari hasar enon yang terletak di antara hauran dan damsik sungai yordan menjadi perbatasan di antara giliat dan tanah israel terus ke lait timur sampai ke tamar itulah sebelah timur di sebelah selatan perbatasan mulai dari tamar sampai mata air meriba dekat kades terus ke sungai mesir terus ke laut besar itulah di sebelah satan perbatasan dengan tanah negeb di sebelah barat laut besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke hamad itulah sebelah barat tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku israel dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu yang melahirkan anak-anak di tengah-tengah dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang israel asri bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku israel jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing disitulah kamu berikan milik pusakanya demikianlah firman Tuhan inilah nama suku-suku itu yang paling utara dari laut terus ke Hedlon ke jalan masuk ke Hamad Hasar Enon sehingga daerah kota Damsik yang berdekatan dengan Hamad terletak di sebelah utaranya dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian dan berbatasan dengan wilayah dan dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyer berbatasan dengan wilayah Asyer dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali berbatasan dengan wilayah Naftali dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye berbatasan dengan wilayah Manasye dari perbatasan sebelah timur sampai Perbatasan sebelah barat Terdapat bagian Efraim Berbatasan dengan wilayah Efraim Dari perbatasan sebelah timur Sampai perbatasan sebelah barat Terdapat bagian Ruben Berbatasan dengan wilayah Ruben Dari perbatasan sebelah timur Sampai perbatasan sebelah barat Terdapat bagian Yehuda Berbatasan dengan wilayah Yehuda Dari perbatasan timur Sampai perbatasan sebelah barat Terdapat persembahan khusus Yang harus kamu khususkan Yaitu 25.000 Hasta lebarnya Dan panjangnya sama dengan Panjang satu bagian Yaitu dari perbatasan sebelah timur Sampai perbatasan sebelah barat Dan di tengah-tengahnya Terdapat tempat kudus Bagian persembahan khusus Yang harus kamu khususkan Bagi Tuhan Panjangnya 25.000 Hasta Dan lebarnya 20.000 Hasta Dan bagi orang-orang inilah Persembahan khusus yang kudus itu Bagian imam-imam Ialah panjangnya Dari utara Dan selatan 25.000 Hasta Dan lebarnya di timur Dan di barat 10.000 Hasta Dan di tengah-tengahnya Terletak tempat Kudus Tuhan Inilah bagian imam-imam Yang sudah dikuduskan Yaitu Bani Sadok Yang memelihara Kewajibannya terhadap aku Dan yang tidak turut sesat Dalam kesesatan orang Israel Seperti orang-orang Lewi Ini adalah bagian khusus Bagi mereka Dari tanah yang sudah dikhususkan Suatu hal yang maha kudus Berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi Bagian orang-orang Lewi Ialah sejajar dengan wilayah imam-imam Panjangnya 25.000 Hasta Dan lebarnya 10.000 Hasta Jadi seluruhnya ialah Panjang 25.000 Hasta Dan lebar 20.000 Hasta Mereka tidak boleh menjual sedikitpun dari situ Atau menukarnya Dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain Sebab itu kudus bagi Tuhan Yang tertinggal dari lebarnya Yaitu 5.000 Hasta lagi Yang berbatasan dengan 25.000 Hasta itu Adalah tidak kudus Tetapi itu untuk keperluan kota Sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan Dan ukurannya adalah begini Sebelah utara dan selatan 4.500 Hasta Sebelah timur dan barat Juga 4.500 Hasta Sekeliling kota itu ada tanah lapang Di sebelah utara dan selatan 250 Hasta Serta di sebelah timur dan barat 250 Hasta juga Yang tertinggal dari panjangnya Yang sejajar dengan persembahan khusus yang kudus itu Adalah 10.000 Hasta di sebelah timur dan 10.000 Hasta di sebelah barat Dan hasilnya ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja kota itu Pekerja-pekerja ini yang datang dari semua suku Israel akan mengerjakannya Seluruh persembahan khusus itu adalah 25.000 Hasta Kali 25.000 Hasta Dalam bentuk 4 persegi Kamu harus mengkhususkan persembahan khusus yang kudus itu Bersama milik kota itu Selebihnya adalah milik raja Yaitu di sebelah timur dan barat Dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu Dan berbatasan dengan ke-25.000 Hasta itu Ke timur sampai ke perbatasan timur Dan ke barat sampai ke perbatasan barat Dan sejajar dengan bagian suku-suku lain Adalah untuk raja Di tengah-tengah bagian itu Adalah persembahan khusus yang kudus dan baik suci Terkecuali milik orang-orang Lewi dan milik kota itu Yang terletak di tengah-tengah kemunyaan raja itu Maka yang diapit oleh wilayah Yudadin dan Benyamin Adalah bagi raja Mengenai suku-suku lain-lain Dari perbatasan timur sampai perbatasan sebelah barat Terdapat bagian Benyamin Berbatasan dengan wilayah Benyamin Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat Terdapat bagian Simeon Berbatasan dengan wilayah Simeon Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat Terdapat bagian Isakar Berbatasan dengan wilayah Isakar Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat Terdapat bagian Sebulon Berbatasan dengan wilayah Sebulon Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat Terdapat bagian Gad Perbatasan milahnya Gad di sebelah selatan Ialah dari Tamar sampai Mata Air Meribah dekat Kades Terus ke Sungai Mesir, terus ke Laut Besar Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi Menjadi milik pusat kamu di antara suku-suku Israel Dan itulah bagian-bagian mereka Demikianlah Firman Tuhan Allah Inilah pintu-pintu keluar kota itu Di sisi sebelah utara Yang ukurannya adalah 4.500 hasta Terdapat tiga pintu gerbang Yaitu pintu gerbang Ruben Pintu gerbang Yehuda Dan pintu gerbang Lewi Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel Di sisi sebelah timur Ukurannya 4.500 hasta Terdapat tiga pintu gerbang juga Yaitu pintu gerbang Yusuf Pintu gerbang Benyamin Dan pintu gerbang Dan Di sisi sebelah selatan Yang ukurannya 4.500 hasta Terdapat tiga pintu gerbang juga Yaitu pintu gerbang Simeon Pintu gerbang Isakar Dan pintu gerbang Sebulan Di sebelah barat Yang ukurannya 4.500 hasta Terdapat tiga pintu gerbang juga Yaitu pintu gerbang Gad Pintu gerbang Asir Dan pintu gerbang Naftali Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta Sejak hari itu Nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ Demikianlah pembacaan firman Malam ini Syukur kepada Allah Selamat malam Bapak-bapak yang terkasih Ada seorang yang bernama Dave Sedang berdiri di depan Air terjun Niagara Bersama nyanyian burung-burung Dan hangatnya sinar matahari Ada suara gemuruh Dari air terjun Dave melihat air Yang tidak pernah berhenti terjun Dengan ras Dan berkata kepada orang Di sekililingnya Seandainya aku tidak melihat Dengan mataku sendiri Aku tidak akan mempercayainya Reaksi Dave sama Seperti reaksi kebanyakan orang Yang mengunjungi air terjun Niagara Kekuatan dari air terjun tersebut Sepertinya lebih besar Dari apapun juga Tapi kekuatan air terjun Niagara Pun tidak dapat dibandingkan Dengan kekuatan Allah Allah bahkan sedemikian berkuasanya Sehingga ia memberikan kekuatan Pada air terjun Niagara Sementara Dave berdiri Di depan air terjun Niagara Ia mulai memikirkan Bagaimana kuasa Allah Dave tidak bisa segera meninggalkan lokasi itu Karena keindahan dan kekuatan di sekitarnya Mendorong dia untuk meluangkan waktu Menyembah Tuhan Saudara Yehaskiel mendapat pengalaman Yang dipenuhi dengan penyembahan Pada hari ia mendapat penglihatan Mengenai baik Allah yang baru Dan kemuliaan Tuhan Penglihatan itu membukakan mata Yehaskiel Mengenai keagungan dan kuasa Allah Ketika Yehaskiel hanya melihat Sebagian kecil saja Dari keagungan Tuhan Dia sujud menyembah Hal ini dicatat dalam Yehaskiel 44 Ayatnya yang keempat Saudara akan tiba saatnya Kita melihat keagungan dan kuasa Allah Bagi kita Allah sedang membangun Yerusalem baru bagi kita Dan ketika kita berada di sana Kita akan melihat dia Dengan nyata Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus Pada malam hari ini Kami datang kepadamu Tuhan Ketika kami berbicara Mengenai keagungan dan kebesaran Tuhan Seringkali mata hati kami Tidak dapat melihat itu semua Mungkin karena kami terlalu banyak Dipenuhi dengan masalah-masalah kehidupan Yang membuat kami tidak lagi dapat melihat Betapa besar engkau Allah Tuhan ampunilah kami Dan kiranya di tengah-tengah situasi Apapun di dalam kehidupan kami Baik suka maupun duka Mampukan kami untuk dapat terus melihat Bahwa engkau adalah Allah yang besar Yang sudah berkarya di dalam kehidupan kami Dan akan terus berkarya di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Untuk kasih dan kesetiaan Tuhan Pada malam hari ini Kami akan beristirahat Kiranya Tuhan yang boleh menolong Memberkati setiap kami Memberikan kami istirahat yang baik Yang berkualitas Supaya besok pagi kami bangun Dengan kekuatan kesegaran yang baru Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Demi Kristus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Dan selamat beristirahat Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan Untuk senantiasa dapat melihat Kebesaran dan keagungan Allah Di tengah-tengah dunia ini God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax